Intro Berjumpa lagi dalam kisah leluhur Tanah Jawa Dalam kesempatan kali ini akan menceritakan tentang pemberontakan rakuti yang dibantu oleh para Winesuka Cerita ini bermula dari ketidakkuasaan para Winesuka berhadap keputusan Raja Jaya Nagara Lalu para Winesuka berencana untuk menggulingkan kekuasaan Raja Jaya Nagara Dengan cara menghasut para prajurit kerajaan Rakuti yang mendengar para Winesuka akan memeruntah kekerajaan Lalu ia mengajak Ratanca dan Rayuyu untuk ikut bergabung di kelompok para Winesuka tersebut Hei saudaraku, apakah kamu mau ikut dalam pemberontakan bersama para Winesuka? Ya, aku mau Bagaimana denganmu Ratanca? Aku mau, tapi... Tapi kenapa Ratanca? Aku tidak ingin terlibat lebih jauh dulu, Rakuti Oh baiklah kalau gitu Setelah itu, Rakuti dan Rayuyu pergi menemui para Winesuka Hei para Winesuka Hei para Winesuka Apakah benar kamu akan memberontak kekerajaan? Ya benar Karena saya tidak sependapat dengan Raja Jaya Nagara Oh begitu Bagaimana kalau aku ikut membantumu? Apakah benar Kamu mau membantu kami? Benar Tapi ada syaratnya Apa persaratannya? Setelah Raja Jaya Nagara lenser Aku yang akan menggantikannya Bagaimana? Apakah kamu mau? Baiklah, aku terima persaratannya Keesokan harinya Pasukan Rakuti dan Winesuka Berkumpul untuk menghasut para prajurit kerajaan Hingga terjadilah Perang saudara di dalam kerajaan Majapahit Rakuti yang mengetahui Sedang terjadi gejolak di dalam kerajaan Kemudian Ia memimpin pasukan Hingga berhasil masuk ke dalam kota praja kerajaan Di lain tempat Bekel Jakamada yang mengetahui kota praja sudah dikuasai pasukan pemberontak Lalu ia pergi menemui Raja Jaya Nagara Lapor Paduka Sekarang kota praja sudah dikuasai oleh pasukan pemberontak Bagaimana bisa? Pasukan pemberontak memasuki kota praja Saya juga tidak tahu Yang pasti Prajurit kita malah soling menyerang sendiri Alangkah lebih baiknya Jika paduka beserta putri kerajaan Menjauh dari istana terlebih dahulu Baiklah Kalau itu yang terbaik Sementara itu Rakuti dan para pasukan Winesuka Yang berhasil menunduki kota praja Dan istana kerajaan Majapahit Dan saat itu juga Rakuti mengangkat dirinya sendiri Menjadi raja di kerajaan Majapahit Setelah berhasil menyingkirkan Raja Jaya Nagara Demikianlah cerita keberhasilan Rakuti menyingkirkan Raja Jaya Nagara Dari kerajaan Majapahit Semoga cerita tersebut Bermanfaat bagi kita semua Dan apabila ada salah salah kata Kami minta maaf yang sebesar-besarnya Tetap nantikan video kami selanjutnya Di channel Taji TV Terima kasih